Nah, sekarang hari kedua Kita pasang wattmeter Jam 6.20 Nah Wattmeter yang di bawah Udah terang Yang atas ini baru Mulai ada Sinar-sinar Jadi, ini revisi Dari Video yang sebelumnya Dimana Wattmeter yang Sebelumnya, itu error Saya kira Memang semua wattmeter gak bisa Medeteksi saat Starting Sinar matahari Masuk, ternyata Dari 2 wattmeter Ini, ternyata normal Berarti wattmeter yang Saya pakai yang sebelumnya Itu yang error Krediksi kita Juga karena wattmeter ini Bekerja di minimum voltage Gitu ya Di 6 atau 7 volt Sehingga Ketika dari starting Dari 0 Naik sampai Dikit-dikit Sampai mencapai 12 volt Nah, itu ada Ada sistem Kalkulasi yang error Ternyata gak canggih juga Emang Cina Kita wajib berterima kasih Kepada ilmuwan-ilmuwan Cina Yang berhasil Membuat wattmeter Yang canggih ini Jadi, semua perangkat ini Nih Kayaknya made in Cina Semua ya SCC-nya Cina Jamnya Cina Sudah berani Laman Tiongkok Ya Sudah mulai Birunya Sudah mulai Terang Tapi belum ada Indikator Tulisannya ya Gitu Aduh Anggap aja Di gunung Ini lagi menikmati Penampakan Dari Sinar matahari Sekarang Posisinya Yang sebelah kanan Yang sebelah 1,6 Itu Dipakai Buat Menjalankan Lampu Dengan inverter Yang ini Yang Modify Jadi Selama Semaleman 11 lampu Total 60W Di Outdoor 5 Indoornya 6 Yang 12,7 Ini akan Kita pakai Buat Mesin cuci Jadi Kita akan Coba Secara Terpisah Gitu ya Biar Nanti Ganti-gantian Mesin cuci Pakai Baterai Yang Satu Lampu Pakai Baterai Yang Satu Jadi Setiap Ngecas Nanti Nggak Akan Habis Sampai Terpuras Kalau Misalkan Mesin cuci Terus Mungkin Ngecas Agak Ngedrop Karena Ini masih Uji Coba Jadi Komposisinya Dari Dua Aki Pemanfaatan Dua Aki Ini Masih Kita Ya Utak-atik Gitu Kita Memanfaatkan Karena Kalau Untuk Mesin cuci Jet pump Itu harus Inforter Yang VSW Jadi Masing-masing Inforter Akan Nempel Ke Aki Yang Berbeda Oke Kita Cek Apakah Sudah Ada Tulisannya Nah Ini Sudah Mulai Ada Terdeteksi Di 7.7 Ini Juga Sama 7 Ya 7 Nah 7,2 Nah Jadi Di 7 Volt Mulai Display Ada Bisa Terbaca 5 Menit Setelah Starting Awal Nah Ini Sudah Mulai Terang Jadi 7.8 Langsung Display What Matter Sudah Mulai Ya Kalau Kayak Bayi Sudah Mulai Bisa Nangis Bisa Nyusuin Kali Ya Kayak Nyimak Kayak Nungguin Lahiran Anak 7.4 Kenapa Kenapa Yang Atas Yang Atas Masih Belum Terang Banget Ya Masih 7.4 Yang Bawah Nih Sudah Terang 7.9 Nah Jadi Sekarang Jam 5 5 5 35 25 Sudah Mulai Wattmeternya Bangun Kemarin Lumayan Agak Panas Terik Sehingga Bisa Nabung Di 12.7 Nah Ini Tadi Jam 5 Posisinya Apa Pas Subuh Jam 4 11.8 Jadi Dia Turun 0.1 0.2 Volt Setiap Jam Oke Itu Aja Aporan Hari Kedua Ternyata Confirm Bahwa Wattmeter Bisa Kita Pasang Langsung Dari Panel Untuk Mendeteksi Produktivitas Jadi Sebelum Kita Sambungkan Kabelnya Ke Kontroller Kabel Dari Panel Surya Kita Cegat Dulu Di Wattmeter Biar Ketahuan Berapa Produksi Arusnya Dayanya Dan Lain Lain Baru Masuk Ke Kontroller Dari Kontrol Baru Ke Aki Apakah Ada Ngaruh Dan Sebagainya Saya Kurang Faham Ngaruh Loss Energinya Segala Macam Mungkin Ada Oke Begitulah Detik Detik Kelahiran Detik Detik Si Wattmeter Mulai Bekerja Di 8V Sudah Mulai Terang Pembacaan Display Oke Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum